Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang perbedaan praktik ban sentral di beberapa negara. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas Bank of Canada dan Bank of Japan. Ini juga kemarin kita sudah sempat bahas ya. Ada tiga aspek divisi yang lebih ke pembagian tugas di Federal Reserve Bank. Ada Federal Reserve Bank, kemudian ada Dewan Gubernur, Board of Governors of the Federal Reserve System, dan Federal Open Market Committee atau FOMC. Oke. Nah, ini praktik bank sentral di berbagai negara, Federal Reserve Bank. Ini ada 12 Federal Reserve District, di mana setiap distrik memiliki minimal satu Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank itu kalau di Indonesia itu Bank Indonesia ya, Bank Sentral. Federal Reserve Bank dari setiap distrik terbagi menjadi bank utama dan cabang. Sama kayak di Indonesia, kita punya Bank Indonesia yang di pusat itu di Tamrin ya, di dekat bundaran HI, tapi di masing-masing provinsi ada juga. Kayak Bank Indonesia, perwakilan DKI Jakarta itu ada di dekat kebutan nih. Terus Bank Indonesia, kantor perwakilan Yogyakarta juga ada. Karena apa? Karena fungsi bank sentral itu kan juga membuat kebijakan untuk stabilisasi ekonomi ini nggak cuma di pusat, tapi juga di daerah. Kemudian ada tiga Federal Reserve Bank terbesar dalam hal aset. Jadi, masing-masing, apa namanya? Bank sentral itu kan dia punya aset ya, cadangan aset. Nah, yang paling besar ini ada di New York, Chicago, dan San Francisco. Jumlah aset dari ketiganya itu mencapai lebih dari 50% total aset Federal Reserve System. Kemudian, setiap Federal Reserve Bank, sebagian dimiliki oleh swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter. Setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter. Seperti kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan awal bahwa fungsi dari bank sentral adalah menjaga stabilitas moneter dan stabilitas ada yang masih ingat? Keuangan. Keuangan. Jadi, utama dari bank sentral adalah menjaga stabilitas keuangan dan stabilitas moneter. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas moneter, setiap bank sentral itu membuat kebijakan moneter. Kalau di Indonesia kan kita ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu dibuat oleh bank sentral, kebijakan fiskal dibuat oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direkturat Jenderal Pajak. Nah, setiap Federal Reserve Bank memiliki peran dalam kebijakan moneter. Setiap Direktur dari Federal Reserve Bank menetapkan discount rate. Walaupun pada prakteknya, discount rate ditetapkan seusai batasan pada Federal Funds Rate Target. Jadi, discount rate ini semacam BI rate ya kalau di Indonesia. Menentukan tujuan pemberian discount loans dari Federal Reserve Bank. 5 dari 12 Presiden Direktur memiliki hak suara dalam Federal Open Market Committee yang berperan pada operasi pasar. Presiden Direktur dari New York merupakan anggota tetap FOMC, hal ini menyebabkan New York Fed adalah bank terpenting dari Federal Reserve Bank. Jadi, kita sering dengar istilah The Fed, The Fed, The Fed ya. The Fed itu bank sentralnya Amerika yang menentukan tingkat suku bunga di Amerika. Nah, tingkat suku bunga The Fed ini mempengaruhi hampir seluruh perekonomian, hampir mempengaruhi perekonomian hampir seluruh negara ya. Karena kan kita mata uangnya masih mengacu dengan dolar ya. Jadi, tingkat suku bunga di Amerika akan mempengaruhi tingkat suku bunga di negara-negara lain gitu. Walaupun mungkin ada yang berpengaruh signifikan, ada yang tidak berpengaruh signifikan, tergantung kondisinya juga ya. Nah, tapi setahu saya nih, mulai tahun ini Presiden Jokowi kerjasama dengan Tiongkok, mungkin ada yang tahu ya, bahwa beberapa kerjasama dengan Tiongkok itu tidak lagi menggunakan mata uang dolar. Tapi menggunakan mata uang rupiah atau menggunakan mata uang yuan. Jadi, akan kerjasama itu saling menguatkan kedua belah pihak itu, kedua belah negara ya. Karena kalau misalnya pakai dolar, berarti kan mata uang kita sendiri atau mata uang yuan-nya jadi tidak kepakai ya. Maksudnya, padahal ini transaksi yang antar dua negara ini gitu. Jadi, setahu saya untuk beberapa kerjasama, ekonomi, itu sudah mulai diterapkan di mana mata uang yang digunakan untuk transaksi sebagai alat transaksi, bukan lagi dolar, tapi rupiah atau yuan. Kemudian, semua bank nasional, bank yang mendapat izin operasi dari Office of the Controller of the Currency diwajibkan menjadi anggota dari Federal Reserve System. Nah, ini tadi selain Federal Reserve Bank, ada Board of Governors atau Dewan Gubernur. Dewan Gubernur di Indonesia, ada Gubernur BI ya. Pemilihan Dewan Gubernur ini atau pimpinan-pimpinan BI ini berbeda dengan pemilihan menteri. Jadi, beda pemilihannya ya. Proses pemilihannya, pengangkatannya itu berbeda jangka waktunya dengan pengangkatan menteri. Atau pejabat-pejabat daerah. Jadi, ini Dewan Gubernur secara aktif terlibat dalam kebijakan moneter dengan cara sebagai berikut. Dewan Gubernur berjumlah tujuh dan semuanya merupakan anggota dari FOMC. Dewan Gubernur ini memiliki mayoritas suara yang lebih banyak dibandingkan Presiden Direktur dari distrik yang terpilih. Ini karena kalau di Amerika kan ada state-state ya. State itu kayak negara bagian. Jadi, masing-masing negara bagian tadi punya Federal Reserve Banknya sendiri-sendiri. Kemudian, mampu melakukan kontrol ketika discount rate tidak sesuai dengan Federal Funds Rate Target. Nah, itu adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Kemudian tadi, selain Federal Reserve Bank, kemudian ada Board of Governors, ada juga Federal Open Market Committee. Federal Open Market Committee ini biasanya bertemu selama delapan kali dalam setahun. Pada setiap pertemuannya, dihasilkan keputusan terkait pelaksanaan operasi pasar dan penentuan Federal Funds Rate Target. Jadi, tadi kan Federal Funds Rate Target ini ditentukan sebelum penentuan discount rate. Federal Open Market Committee ini memiliki peran yang sangat penting dalam struktur the Fed. Federal Open Market Committee itu mampu menentukan jalannya pelaksanaan operasi pasar dan menentukan apakah kebijakan moneter ingin diketatkan atau dilonggarkan. Jadi, mungkin ada yang pernah dengar istilah type monetary policy, itu kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat berarti jumlah uang yang beredar itu dikurangi. Jadi, itu tujuannya untuk mengurangi inflasi. Karena kan kita kemarin sempat belajar bahwa ada kaitannya antara jumlah uang yang beredar dengan tingkat inflasi. Jadi, kebijakan moneter ini salah satunya adalah terkait dengan jumlah uang yang beredar. Kemudian, ini dipraktek bank sentral di European Central Bank. Tadi kita bahas Amerika, sekarang ke Eropa. European Central Bank atau ECB ini didirikan pada Januari 1999 bersama dengan pendirian European System of Central Banks. Dewan gubernur di European Central Bank memiliki peran penting sebagai pembuat kebijakan ECB dengan enam anggota dewan eksekutif ditambah dengan gubernur bank sentral dari sembilan belas perwakilan negara euro. Nah, tujuan utama dari dewan gubernur di European Central Bank itu membuat kebijakan moneter untuk area Eropa. Area Eropa berarti membawahi sembilan belas negara yang tergabung dalam Europe Union. Kebijakan tersebut terkait dengan tujuan kebijakan moneter zona euro, otorisasi dari masalah nilai tukar setiap negara anggota, perubahan suku bunga acuan, dan pengawasan terhadap cadangan devisa. Nah, biasanya kalau misalnya masuk dalam European Central Bank ini, ya berarti kebijakan negaranya itu mengikuti kebijakan bank sentral Eropa. Dalam hal ini European Central Bank. Jadi, walaupun masing-masing negara ini mungkin punya apa namanya bank, tapi banknya itu bukan yang bank sentral sendiri ya. Karena mereka mengacu ke Bank European Central Bank. Kemudian, independensi di European Central Bank. Sama juga di Indonesia juga kan ada prinsip independensi. Kita sudah pernah bahas ya. Prinsip independensi bahwa bank sentral itu bebas dari intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau presiden. Karena, apa namanya, bank sentral ini kan punya tugas khusus menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, di mana dia tidak boleh ada kepentingan apapun dari pihak manapun. Nah, menurut Maastricht Treaty, yang merupakan penjanjian untuk membentuk Eurosystem, menyebabkan European Central Bank menjadi bank sentral paling independen di dunia. Nah, kenapa? Karena anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan 8 tahun dan Gubernur Bank Sentral di setiap negara anggota harus memiliki masa jabatan minimal 5 tahun. Jadi, ini kenapa paling independen? Karena tergabung, merupakan gabungan dari beberapa negara tadi ya. Kan kalau misalnya di Indonesia kan ya Indonesia doang kan ya. Tapi kalau misalnya di European Central Bank, berarti kan ada beberapa negara di situ yang tergabung, dalam European Central Bank. Jadi, nggak mungkin ada yang punya kepentingan masing-masing untuk negaranya. Jadi, maksudnya yang mewakili kepentingan pribadi ya. Karena dia mewakili negara di European Central Bank. Jadi, nggak ada. Jadi, memang sangat independen nih dari pemerintah. Pemerintah, gitu. Europe, Eurosystem memiliki hak budget dan pemerintah dari negara anggota tidak diperbolehkan membuat kebijakan untuk mempengaruhi European Central Bank. Dia bilang, ini nih, memiliki hak budget. Pemerintah dari negara anggota yang tergabung tadi ya, 19 perwakilan negara Euro tidak boleh membuat kebijakan untuk mempengaruhi European Central Bank. Karena European Central Bank ini adalah isinya dari berbagai negara tadi ya. European Central Bank juga dilarang menerima pinjaman dari sektor publik. Dengan tujuan untuk perhindar dari kepentingan otoritas publik. Jadi, European Central Bank tidak boleh menerima pinjaman dari sektor publik dengan tujuan untuk perhindar dari kepentingan otoritas publik. Sektor publik ini termasuk swasta ya. Karena kan bahaya kalau misalnya bank sentral di pengaruhi atau dikontrol oleh swasta. Kemudian ini praktek bank sentral di Bank of England. Lembagaan Bank of England tidak tergabung dalam European Monetary Union. Sehingga institusi ini independen terhadap European Central Bank. Ini karena Brexit ya. British exit. Jadi, Inggris sudah tidak lagi tergabung dalam European Union. Sehingga bank sentral Inggris tidak lagi tergabung dalam European Central Bank. Makanya ada Bank of England. Board of Governors. Tapi sebenarnya dari awal pun Bank of England ini memang sudah independen sih dari European Union. Jadi, memang ini justru Bank of England itu bank yang paling tua ya. Bank yang paling tua. Bank sentral paling tua di dunia. Ini didirikan tahun 1694. Kemudian, Board of Governors-nya dari Bank of England terdiri dari gubernur dan dua deputi gubernur yang ditunjuk untuk lima tahun masa jabatan. Serta Direktur Non-Executive yang ditunjuk untuk tiga tahun masa jabatan. Kemudian, kebijakannya dari Bank of England kewenangan untuk menetapkan suku bunga acuan terdapat di Monetary Policy Committee yang beranggotakan gubernur, dua deputi gubernur, dua anggota internal bank sentral, dan empat ahli yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan. Ini untuk penentuan suku bunga acuan. Ini sebelumnya sudah dibahas ya perbandingan antara Bank of Canada sama Bank of Japan. Nah, ini praktik bank sentral di Bank of Canada. Board of Governors-nya terdiri dari empat deputi gubernur dan satu gubernur, Dewan Gubernur memiliki kewenangan yang sama seperti FOMC. Kemudian, kebijakannya di Bank of Canada melakukan kontrol terhadap kebijakan moneter. Sama ya, di semua bank sentral kita sudah pernah bahas bahwa fungsi dasarnya adalah menjaga stabilitas moneter sehingga kebijakan yang dibuat adalah kebijakan moneter. Ketika terjadi konflik dengan bank yang menjadi anggotanya, Menteri Keuangan dapat mengeluarkan surat perintah agar bank yang menjadi anggota untuk patuh terhadap keputusan bank sentral. Jadi, sama kayak di Indonesia kan, Bank Indonesia itu membawahi bank-bank umum, bank-bank perkeruditan rakyat. Kita sudah pernah bahas bahwa kalau Bank Indonesia itu lebih fokus ke makroprudensialnya, kalau OJK lebih ke mikroprudensialnya. Bank of Canada ini didirikan tahun 1934. Strukturnya terdiri dari direktur dengan masa jabatan 3 tahun dan gubernur dengan masa jabatan 7 tahun. Masa jabatan gubernur lebih lama ya, 7 tahun. Kemudian, Bank of Japan. Bank of Japan, Board of Governors-nya terdiri dari 2 wakil gubernur, 1 gubernur, dan 6 anggota yang dipilih oleh kabinet dan disetujui oleh parlemen. Mereka kan sistemnya masih parlementer ya, Jepang. Kelembagaannya sampai saat ini, Bank of Japan tidak sepenuhnya independen dari pemerintah, terutama dari pengaruh Menteri Keuangan. Nah, ini jadi mungkin agak berbeda dengan European Central Bank, dengan Bank of America, Federal Reserve System, Federal Reserve Bank, sama beda dari Bank of England, sama Bank Indonesia juga. Kalau Bank of Japan, dia tidak sepenuhnya independen, karena masih ada, masih bisa dipengaruhi oleh Menteri Keuangan. Bank of Japan ini dijadikan tahun 1882 pada saat restorasi Meiji. Nah, itu adalah materi terkait dengan kelembagaan bank sentral. Nah, mungkin untuk kelembagaan bank sentral materinya sudah selesai, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya terkait dengan transparansi dan komunikasi kebijakan. Terima kasih. 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 dulu sebentar ya.